Halo teman-teman, selamat datang di Habi Ikan ID Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Sekarang saya akan coba sharing ya Untuk teman-teman semua, kita coba sharing tentang Aquarium Predator ya sekarang Jadi di kesempatan kali ini, sekarang saya akan coba bahas ya Penyebab dan cara mengatasi Aquarium Predator Yang sering buah mis gitu teman-teman ya Penyebabnya apa sih? Dan cara mengatasinya bagaimana Untuk Aquarium Predator yang akhirnya itu mudah Bau amis gitu teman-teman Atau dalam bahasa sunanya itu bau hanyir gitu teman-teman ya Bau hanyir wae gitu Cara mengatasinya itu bagaimana Nah itu ada tips-tipsnya ya Dan ini untuk yang kali ini saya Ini tanpa obat ya Tanpa obat, tanpa cairan apapun Ini yang gratisan gitu ya teman-teman ya Ini cuma kita harus bisa Apa ya mengelolanya gitu teman-teman ya Bisa mengurusnya gitu teman-teman Jadi ini tanpa obat, tanpa apapun teman-teman Dan ini dia Contohnya teman-teman ya Ikan-ikannya ini untuk Ikan-ikan Predator teman-teman ya Ini ikannya masih sedikit ya Karena masih belum dimasukin ke sini semua Ini masih baru teman-teman ya Nih ada balidra tuh teman-teman ya Nih disini mulai nih Nih disini dulu nih mulai dari sini Ini ada balidra Dua ekor ya Terus ada RTC tuh Empat Sama Leopard Kalau gue salah tuh itu Leopard ya Dua ekor ya Sama RTC Ada Aligator Dan ini ada Toman Dan itu satu lagi tuh Toman tuh tadi Bibas dimakan tuh kayaknya tuh ya Bibas ada tiga jarian Suma itu dimakan sama Toman tuh Sampai gendot begitu tuh Aduh Bibas satu-satunya guys Aduh Hiji-hiji na Dicapluk ke Toman Aduh RIPUH Nama lima hal-mahal ya guys Dan ini ada ikan Oscar Albino Teman-teman ya Oscar Albino Ada Aligator Ada Canamaru ya Canamaru yang gak terurus ini Jadi warnanya tidak kuning Karena pakannya full Full ikan ya ini Ini RTCnya Itu ada Tomannya tuh Nah ini ya Yang udah makan Ikan Pibas tuh Aduh Pibas satu-satunya Dimakan teman-teman Nah ini Aligator Gar ya Nah itu dia Jadi segini untuk ikan-ikannya ya Itu ada Itu apa ya Golsom Abri Itu ya namanya Neng Manggi ya teman-teman Dan ini untuk aquariumnya Saya menggunakan aquarium Yang 1,5 meter Teman-teman ya Teman-teman Untuk penyebabnya dulu ya Teman-teman Untuk penyebabnya itu Menurut versi saya gitu ya Itu ada beberapa penyebab ya Ini untuk pemula aja ya Ini kita sharing aja Sama Sama pemula gitu teman-teman ya Untuk para suhu Mohon maaf ya Untuk para suhu Tidak menunda-bulu ini Tidak Ngaluhuran gitu teman-teman ya Nah teman-teman Untuk penyebab pertama itu Aquariumnya itu masih baru teman-teman ya Maksud baru itu bukan Satu hari dua hari Cuma Tapi Di bawah Satu sampai dua bulan gitu teman-teman ya Aquarium di bawah Dua bulanan lah gitu teman-teman ya Itu masih Baru Terbilang itu masih baru Teman-teman ya Kenapa? Karena untuk aquarium baru Teman-teman ya Itu sih bakterinya itu Belum ada Atau belum tumbuh gitu teman-teman ya Di aquariumnya ya Jadi untuk aquarium baru itu Pasti ya Semuanya itu serba baru Mulai dari pasir Batu-batu biasa Ikan Dan semuanya itu masih baru Sedangkan ikan itu Walaupun masih baru Pasti udah Mulai E-e gitu teman-teman ya Mulai Berak Jadi Jadi kotoran-kotoran ikan itu Tidak ada yang mengolah Dan sisa-sisa makanan itu Apalagi predator itu kan Makanannya Hewan-hewan hidup Seperti udang Ikan-ikan kecil Dan pakan-pakan yang hidup-hidup lah Ya Daging-daging Itu kan Pastilah Kalau tidak habis itu Pasti bau amis Ya itu ya Jadi penyebab pertama Yaitu Aquariumnya masih baru Teman-teman ya Jadi Untuk kotoran-kotoran Dan sisa-sisa makanan Itu belum ada yang mengolah Karena aquariumnya kita itu Belum ada bakterinya Teman-teman Kalau di bawah Dua bulan Jadi bakteri itu kan Sangat penting untuk Mengolah Sisa-sisa makanan Dan kotoran-kotoran ikan Menjadi nitrit Kalau tidak salah Nah jadi Di pasir-pasir ini Ini masih pada bersih Jadi belum ada yang Memakan kotoran Dan terus Di media filternya Teman-teman ya Di media-media filternya juga Belum ada Bakteri-bakteri Untuk memakan Kotoran-kotoran ikan Ya teman-teman Itu untuk penyebab Pertama Dan untuk cara Mengatasinya Teman-teman ya Cara mengatasinya Yaitu Jangan terlalu Banyak dulu Ngasih makan ikan teman-teman ya Untuk akwarium baru Jadi Ngasih makan ikannya Di Kondisikan aja ya Sesukupnya Atau sedikit dulu Biar ikan gak kelaparan doang Gitu teman-teman ya Karena Kalau kebanyakan itu Kotoran pasti lebih banyak Dan Sisa-sisa makanan yang Kecil-kecilnya itu Pasti mengakibatkan Bau ya Jadi akan Mudah Airnya itu Jadi bau amis Atau bau hanyir gitu Teman-teman ya Tapi kalau sudah lama Gitu akwariumnya Sudah 2 bulan lebih Sudah Matang Filternya Dan sebagainya Sudah Bagus Itu Mau ngasih makan Banyak juga Tiap hari Sudah apa-apa ya Teman-teman Kecuali untuk Baru ya Masih 1 bulan Atau 2 bulan Seakan dikondisikan aja Dulu teman-teman ya Nah itu dia Untuk penyebab Dan cara mengatasinya Mengatasi air akwarium Yang mudah bau amis Yang pertama Dan oke Untuk yang keduanya Teman-teman ya Teman-teman Untuk yang kedua Yang kedua Penyebabnya itu Filter belum matang Teman-teman ya Filtrasi yang belum matang Atau Belum ada Bakteri-bakterinya ya Sama Ini hampir sama Dengan yang pertama Kalau yang tadi Akwarium yang masih baru Itu semuanya pasti baru ya Dan yang kedua Itu Filtrasi belum matang Atau masih baru Teman-teman ya Nah teman-teman Untuk filtrasi Ini teman-teman Ini kalau masih baru Ini Di dalamnya ini Belum matang Teman-teman ya Dan Di dalamnya itu Belum ada Bakteri-bakteri atau filtrasi Yang kurang Lengkap atau kurang Bagus gitu Teman-teman ya Karena Filter itu Media filter itu Hal yang sangat penting Untuk Akwarium kita Teman-teman ya Untuk Kesehatan ikan Kebersihan Kebersihan Akwarium itu Apa ya Filter itu sangat penting Gitu teman-teman ya Ini dia nih Untuk filtrasinya Ini Ini saya ada beberapa Cember ya 1, 2, 3, 4 5, 6 Ya 6 cember Dan ini Isi-isinya ada Banyak ya Untuk cara membuat Filtrasi yang baik Itu Kontennya ada di Channel ini Link deskripsinya Ada di Link videonya Ada di deskripsi ini Teman-teman ya Jadi Penyebabnya itu Yaitu Filter dulu matang Dan masih baru Dan untuk Cara mengatasinya Yaitu Silahkan Buat Media filter kita Sebagus mungkin Selengkap mungkin Sepenuh mungkin Nah ini Saya Pada Banyak-banyaknya Itu ada Biobal Bioring Ada Batu-batu Dan sebagainya Itu banyaknya Karang jahe Itu harus ada Lengkap banget Dan Media filter pertama Yaitu kapas Jadi Kita harus lengkap Dan kalau Sudah Satu bulan Dua bulan Itu Bisa Memperbagus Atau Mulai Ada bakterinya Jadi Kotoran-kotoran Yang masuk ke sini Dari pompa Itu bisa Diolah Jadi Kesehatan Cek cara Kasar Cek cara Simpel Jadi air yang kotor Itu bisa jadi Sehat Melewati Tahap-tahap Filtrasi Ini Penyebab Penyebab Yang ketiga Untuk penyebab Yang ketiga Yaitu Sisa makanan Atau Sisa Pakan Sisa makanan Untuk makan Ikan Itu Kan Untuk predator Itu kan Kita ngasih Makannya Ikan Ikan hidup Terus Udang Dan Pokoknya Yang berdaging Dan yang berbau Bawa hanyir Atau Buah amis Itu bisa Mengakibatkan Kalau Tersisa aja Sedikit Atau Misalkan Kita kasih makan Ikan Itu Nyisah Huluna Atau Nyisah Kepalanya Itu Kalau Sudah ada Yang gak Makan Itu Akan Mengakibatkan Buah amis Jadi Buah hanyir Penyebabnya Itu Dan Cara Mengatasinya Yaitu Silahkan Kalau ada Sisa-sisa Makan Misalkan Kepala Kepala Ikan Atau Naon Lah Sesamakan Yang Tidak Dimakan Lagi Yang Mungkin Ikannya Gak Mau Atau Sudah Sebehen Temen 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 Kesehatan 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 Ikan Temen Temen Atau Pengambilan Kotoran Di Aquarium Kita Temen Seperti Ini Jadi Untuk Pemilihan Pompa Yaitu Kita Harus Di Pertimbangkan Apakah Akan Bisa Menyedot Kotoran Dalam Aquarium Yang Kita Punya Misalkan Aquarium 1 meter Temen Pompa Airnya Itu Jangan Yang Misalkan 1000 liter Atau 850 liter Per jam Hasilnya Jadi Untuk Aquarium Yang Lebih Besar Silahkan Pilih Pempa Air Yang Hasilnya Juga Lebih Banyak Hasil Penyedotan Atau Hasil Ngedot Airnya Temen Temen Dan Ini Saya Menggunakan Pempa Air 2500 Liter Per jam Untuk Aquarium 1,5 1,5 Meter Kali 50 Temen Temen Dan Saya Mau Tambah Lagi Satu Pempa Ngin Di Tengah Atau Di Pinggir Sana Temen Temen Ya Karena Ini Kalau Satu Ini Kotoran Yang Di Tengah Tidak Tersedot Kesini Kurang Tersedot Jadi Pempa Air Itu Sangat Penting Lebih Besar Aquarium Lebih Besar Volume Air Dan Lebih Banyak Ikan Harus Lebih Besar Lagi Pempa Air Hasil Ya Hasil Dari Pengambilan Atau Penyerotan Air Jadi Kalau Misalkan Banyak Kotoran Kotoran Yang Tidak Tersedot Atau Yang Masih Berseraka Di Dalam Aquarium Itu Mungkin Pempa Air Itu Kita Belum Kurang Besar Kurang Kenceng Jadi Kotoran Kotoran Itu Tidak Tersedot Maksimal Tetapi Harus Dikondisikan Juga Dengan Filtrasi Atau Bok Filternya Untuk Untuk Pompai Teman Teman Untuk Yang Kelima Sekarang Yang Terakhir Terlalu Banyak Populasi Ikan Jadi Kita Harus Memendisikan Populasi Ikan Di Aquarium Kita Besarnya Berapa Meter Berapa Centi Dan Ikannya Itu Harus Berapa Banyak Teman Teman Jangan Kalau Misalkan Aquarium 1 meter Sedangkan Ikannya 30 ekor Gede Gede Itu Kan Lebih Banyak Kotoran Kotoran Yang Dihasilkan Juga Teman Teman Jadi Silahkan Kondisikan Jumlah Ikan Populasi Ikan Dengan Besarnya Aquarium Ikan Dan Keindahan Dan Keindahan Jadi Seperti Itu Teman Teman Untuk Cara Penyebab Dan Mengetasi Aquarium Ikan Predator Mudah Bau Atau Polam Ikan Juga Sama Penyebab Seperti Itu Dan Cara Maksudnya Seperti Itu Semoga Videonya Bermanfaat Apabila Ada Baiknya Dan Ada Manfaat Silahkan Di Subscribe Dan Bantu Channel Ini Apabila Tidak Ada Silahkan Nggak Usah Di Subscribe Teman Teman Ya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Like Subscribe Salam Ikan ID Dadah Semoga Sukses Teman Teman